Gedung apartemen ini ambles ke dalam tanah sedalam 500 meter guys Dan orang-orangnya pun pada kejebak tuh Kok bisa? Jadi guys ada satu keluarga yang baru saja membeli satu apartemen Keluarga ini yaitu Park, anaknya Park, yaitu Suchan dan juga istrinya Park Park merasa aneh dengan apartemen itu Dia berpikir kalau apartemen itu miring Soalnya pas anaknya main kelereng Tiba-tiba kelerengnya gelinding sendiri Padahal anak itu belum gelindingi sama sekali Suatu hari Park mengajak teman-teman kantornya makan di apartemen barunya Keesokannya salah satu teman Park buru-buru mau pulang nih Saat itu Suchan juga keluar karena ingin mencari ibunya yang lagi belanja Tapi tiba-tiba ada satu guncangan besar yang kayak gempa gitu Bahkan di luar apartemen tanahnya itu pada retak kayak gini Semua orang-orang yang ada di luar itu ketakutan dan berusaha menjauh dari gedung itu Gedung apartemen ini ambles ke dalam tanah dan semua orang di gedung itu juga ikut masuk Sampai akhirnya kita lanjut di part 2 Part 2 Gedung ini ambles ke dalam tanah dan akhirnya berhenti di kedalaman 500 meter Kim yang ada di dalam taksi akhirnya masuk ke apartemen dan meminta Park untuk bantu mengeluarkannya Park akhirnya membantu Kim tapi tiba-tiba ada suara cewek yang minta tolong gitu Park ninggalin Kim dulu tuh dan segera mencari cewek itu dan ternyata dia ada di balik lemari Cewek itu adalah salah satu teman kantor Park bernama Nju yang ikut menginap juga Di sisi lain ada pria bernama Mansu yang berusaha keluar dari gunungan pasir ini Dan akhirnya dia bisa keluar dan bernafas dengan lega Singkat cerita Mansu dan yang lainnya sudah berkumpul Dan tiba-tiba ada suara minta tolong dari balik pintu Dan setelah dibuka ternyata itu adalah anaknya Mansu yang bernama Sente Mereka semua terjebak disitu dan akhirnya lanjut part 3 Part 3 Mereka yang terjebak di apartemen itu akhirnya harus bertahan hidup Dan segera mengumpulkan makanan-makanan yang ada disitu Satu hari telah berlalu Tim penyelamat pun mengirimkan drone ke dalam situ Sente melihat drone itu dan langsung mendekat dinya Tapi percuma guys ternyata dronenya mati karena gak ada sinyal Kim mencoba ngomong di kamera yang ada di drone itu Eh tapi tiba-tiba ada guncangan Gedung ini akhirnya ambles lagi ke dalam tanah guys Dan mereka pada mencari pegangan supaya aman tuh Gedung ini akhirnya berhenti Kim terlihat sangat kesusahan menahan dirinya Karena gedungnya itu miring Nju melihat selang dan mau dia ambil untuk menolong Kim Ketika dia lagi merayap ke atas Eh tiba-tiba ada batu besar yang menuju ke arahnya dong Beruntung Nju bisa loncat dan menghindarinya Nju berhasil mendapat selang itu dan melempar ke Kim Supaya bisa naik ke atas Tapi akhirnya lanjut part 4 Part 4 Nju menarik Kim ke atas dengan selang itu Sampai akhirnya semua orang membantu dan saling tarik menarik kayak gini Posisi pun berubah Sekarang Mansu yang ada di bawah Dan tiba-tiba selang yang dikaitin di atas itu malah putus Tapi untungnya Kim, Nju dan Park itu berhasil gandengan kayak gini Sedangkan Mansu berusaha bertahan dengan selang itu Tapi percuma guys Karena kan selangnya itu udah putus Mansu akhirnya jatuh dan masuk ke dalam kubangan lumpur Sente yang melihat ayahnya dalam bahaya Langsung segera menolongnya Tapi percuma Dia malah jadi ikutan masuk ke dalam lumpur Park mempunyai ide masuk ke dalam gedung apartemen Mereka mencahin kaca dan membiarkan lumpur-lumpur itu masuk Singkat cerita Sente dan ayahnya pun akhirnya berhasil diselamatin Dan bagaimanakan nasib mereka Lanjut part 5 guys Part 5 Mereka yang terjebak itu masih berusaha mencari cara Agar bisa keluar dari situ Terus drone yang tadinya mati Tiba-tiba hidup dan naik ke atas Tim penyelamat mengambilnya Dan melihat rekaman Kim Dan yang lainnya meminta tolong Tim penyelamat akhirnya menurunkan bantuan Supaya mereka bisa bertahan Mereka mengirimkan makanan Senter, tabung oksigen Dan juga alat komunikasi khusus kayak gini Mereka akhirnya bisa berkomunikasi Dengan orang yang ada di atas Park akhirnya bisa bicara dengan istrinya Dan dia berpikir kalau anaknya yaitu Sucan Ada di atas bersama istrinya Tapi istrinya itu bilang kalau Sucan tidak ada di atas Park kaget dan merasa sedih Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi menjelajahi bawah apartemen Setelah mencari begitu lama Dia pun mendengar tangisan Dan ternyata itu adalah anaknya yaitu Sucan Yang terjebak di dalam pipa Sucan akhirnya berhasil diselamatin Dan berkumpul dengan yang lainnya Tapi akhirnya lanjut part 6 Part 6 Setelah menyelamatkan Sucan dari dalam pipa Lubang ini pun sudah mulai dipenuhi air Karena kebocoran pipa Mereka semua pada panik Dan segera melakukan sesuatu Ju melihat ada galon yang terapung Dia pun punya ide Mereka semua pada mencari benda-benda Apapun itu yang bisa terapung Untuk dijadikan perahu Ketika mereka lagi sibuk mencari Eh pas banget dong Disitu ada bak penyimpanan air Yang gede banget lewat Mereka pun senang Karena akhirnya ada harapan Untuk mereka bisa keluar dari lubang ini Satu persatu Mereka pun pada masuk ke dalam bak tersebut Sebelum Sente masuk Mansu memeluk Sente dengan erat Ketika giliran Mansu Untuk lagi ke dalam bak Eh dia malah nolak Mansu bilang Kalau semuanya masuk Nanti gak ada yang bisa menutup bak penyimpanan ini Jadi dia rela Ngorbanin dirinya itu Untuk bisa menutup bak ini Mereka semua pada sedih tuh Terutama si Sente Air sudah memenuhi lubang ini Sampai akhirnya lanjut part 7 Part 7 Mereka berlima yang ada di dalam bak penyimpanan itu Harus bertahan untuk bisa keluar dari situ Semakin banyak air yang ada di lubang ini Maka bak ini akan semakin tinggi juga naiknya Tapi tiba-tiba Bak ini nyangkut di kabel kayak gitu Mereka yang ada di dalam bak pun Mencoba lompat-lompat Supaya baknya ini kegeser Usaha mereka akhirnya berhasil Dan bak ini pun bisa naik kembali Saat naik ke atas Eh baknya ini malah kesakut lagi Baknya ketusuk sama besi tuh Karena itu Bak ini jadi bocor Dan air pun mulai masuk Mereka berusaha keras Untuk mendorong besi itu Tapi tiba-tiba Mereka mendengar seperti ada suara Ternyata itu adalah suara Mansu Yang menendang bak itu Mansu ternyata masih hidup Dengan tabung oksigen Yang pernah diberikan tim penyelamat Mansu berusaha nendang bak itu Agar bisa terlepas dari tusukan besi itu Tapi akhirnya lanjut part terakhir Part terakhir Mansu berusaha nendang bak itu Agar terlepas dari tusukan besi yang besar itu Bak pun akhirnya terlepas dari besi Tapi karena lubang dari tusukan besi Membuat air yang masuk jadi banyak gini Kim akhirnya menambal kebolongan itu Dengan tangannya kayak gini Mansu berusaha berenang Menuju bak itu Dan meraih tangan Kim Tapi itu susah banget guys Terus tiba-tiba Mansu malah kedorong mundur gini Mansu jadi jauh dengan bak itu Tapi untungnya Kaki Mansu kecantel tali Yang melilit bak itu Setelah itu Bak ini pun jadi bisa naik ke atas Dengan nancar Bak itu terus ke atas Sampai akhirnya ke permukaan Mansu akhirnya membuka bak ini Dan tim penyelamat pun Bisa melihat mereka Dari kamera pengawas Sampai akhirnya Mansu dan orang yang ada di bak itu Diangkat ke atas Dan selamat Senem banget ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya